Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara masuk ke perairan Laut Indonesia tanpa izin, sebuah kapal asing Super Yaj beserta 18 penumpang asal berbagai negara ditangkap oleh imigrasi bersama instansi terkait pada Senin Petah. Sebuah kapal asing Super Yaj berbendera Kaiman Island yang mengangkut 18 orang penumpang ditangkap oleh imigrasi dan instansi terkait karena masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Saat ditangkap di kawasan Pulau Rusa, Kecampatan Long, Kabupaten Aceh Besar, penumpang kapal Super Yaj ditemukan sedang berada di pantai yang dicurigai melakukan aktivitas terlarang. Untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sejak Senin Petang kapal beserta penumpang sudah diamankan di perairan Laut Ulelu Bandar Aceh sekitar 2 mil dari pelabuhan dan penumpang akan dikarantina selama 14 hari di atas kapal dengan pengawalan TNI AL. 18 orang penumpang kapal asing Super Yaj yang berlabuh dari Maladewa tujuan Singapura itu diantaranya 9 warga negara United Kingdom, 4 orang Netherlands, dan masing-masing 1 orang dari Spanyol, Filipina, Jerman, Belarusia, dan juga Kanada. Jadi kapal itu datangnya dari Madewa dengan tujuan Singapura, tetapi alasan sementara karena turbin atau kapalnya ada kendala, dia terseret atau merapat ke bulan kita ke wilayah perairan Indonesia. Tetapi ternyata setelah kita lidik oleh teman-teman dari migrasi, ada ditemukan itu, ditemukan ada semacam kejanggalan, sehingga tim langsung melakukan koordinasi dengan eksternal, dengan sekuler yang terkait dengan kemigrasian, tadi saya sebutkan melakukan pendalaman dan juga melakukan penamanan kepada mereka. Kepada petugas, awak kapal asing Super Yaj itu mengaku bersandar di Pulau Rusa karena kapal yang mereka tumpangi rusak. Namun saat ditemukan, penumpang kapal sedang melakukan aktivitas di kawasan pantai Pulau Rusa yang dicurigai merupakan aktivitas terlarang.